Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, menyoroti rusaknya rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, yang rusak selesai dua event konser besar digelar, yakni Raisa dan Black Thing. Eric yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Piala Dunia U22 2023, LOC, mengetahui kondisi SUGBK setelah mengunjungi enam stadion untuk Piala Dunia U22 2023. Dia pun bersama rombongan menyambangi SUGBK untuk melihat kondisi rumput. Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023, siang, Eric pun meminta kepada Direktur PPKGBK agar disiplin dalam menjaga proses persiapan, terutama kondisi lapangan karena rumput di SUGBK dalam kondisi rusak. Kami sudah melihat satu persatu kondisi di enam lapangan, dan pemerintah pusat sudah mengambil alih sebagian pekerjaan untuk pemerintah daerah dalam rilis dari PSSI, khusus di Stadion Utama GBK. Saya sudah bicara dengan Direktur PPKGBK apapun yang sudah dijalankan selama ini harus kita pertahankan sama-sama, ujar Eric. Perbaikan rumput harus segera dijalankan karena kondisi yang kritikal dan memprihatinkan. Ini mega lapangan di Indonesia yang sangat penting buat kejuaraan dunia. Tutur Eric, PSSI pun bakal melakukan sterilisasi di SUGBK. Berbagai aktivitas apapun bakal terlarang menjelang perhelatan Piala Dunia U22 2023. Pemerintah daerah pun didesak untuk serius mempersiapkan Piala Dunia U22 2023. Sebab, telah menandatangani host city agreement dengan FIFA, tidak ada lagi event di sini. Apakah event olahraga, event kesenian, tidak ada lagi karena ini sudah menjadi titik kritikal dan rumputnya memprihatinkan, ujar Eric. Kita tidak mau dipermalukan dalam penyelenggaran event dunia. Saya rasa dengan pimpinan kepala daerah, direksi SUGBK. Kita pastikan solid, apapun. Kita harus pertahankan kondisi rumput terbaik untuk kejuaraan dunia yang sudah kita persiapkan selama ini. Tambahnya. Akan tetapi, rumput stadion utama GBK tetap mengalami kerusakan. PSSI pun membatalkan SUGBK sebagai venue 2 uji coba internasional Timnas Indonesia pada 25 dan 28 Maret mendatang. Semua event kita batalkan. Kita tidak membeda-bedakan apakah event entertainment, olahraga, dan lainnya. Ujar Eric, semua tidak dimungkinkan lagi digelar gelora Bung Karno. Ini bukan masalah pilihan salah dan benar. Tapi ini kebijakan yang harus kita ambil kalau kita tidak mau gagal. Apalagi di stadion ini akan digelar pembukaan. Tutur Eric. Terima kasih telah menonton!